Jaya lah bangsa ku, jaya lah negeriku, itu teriakan yang luar biasa, semua kita rindu, bangsa kita terhormat, Indonesia tak boleh dipandang sebelah mata, sejatinya negara ini menyediakan kekayaan yang luar biasa, alamnya tak terbilang. Pemandangannya sangat indah luar biasa, menatanya yang kurang semangat merusak yang ada, ah berkorban untuk kejayaan bangsaku, bukan perkara susah, ya perkara sederhana, banggalah di tempat dimana yang kau ada, jadilah pengawal hutan jikalau kau tinggal di sana, Jadilah pendigak kebersihan, kalau kau tinggal di kota yang penuh dengan kejorokan, anda pun dapat menjadi pahlawan lautan, dengan tak merusaknya, Sehingga ia tetap indah, semua kita bisa berkorban untuk kejayaan bangsa kita, tak penting kita ada dimana, desa atau kota, mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam kita, Sehingga dengan demikian, sebelum orang datang dan menghargai, kitalah yang pertama menghargai dan mencintai, maka pantaslah kalau kita berharap satu waktu orang akan datang dan melihatnya, Kerelaan kita, kesediaan kita menjaga, keindahan negara tercinta, akan membuat orang datang dan mendengar cerita, mengapa kita melakukannya, Oh, bukan gak itu sangat indah, karena kita bisa bertutur kata, dan cerita kita saja pun bisa menjadi, rentetan sejarah yang disuka oleh mereka yang datang dan berkunjung, Kagum betapa kita, sangat mencintai bangsa, negara yang tercinta Indonesia, Ayo, belajar berkorban untuk bangsa dengan melakukan yang baik, dimana kita ada, bersama saya, Bikman Sirait